Kenapa? Mereka berani-beraninya investasi ke kota kami, ke negara kami, negara loh urusannya ini. Tapi semua mereka ambil alih, bang. Mulai dari penanaman modal, semua didatangkan dari Korea. Orang Korea semua yang mengatur semua investasinya. Sementara kami apa? Diberi apa? Jangan mereka yang diuntungkan, kita yang dirugikan. Ini bang, salah satunya, tolong pikirkan, terutama masalah investor yang dari Korea. Karena apa? Cilegon ini hampir 75% dikuasai oleh Korea, bang. Lama-lama kita ini terjajah, bang. Untuk apa jadi wakil rakyat kalau rakyat hanya dibohongi dan di minabobokan saja? Di mana kinerja mereka untuk rakyat? Banyak kejanggalan-kejanggalan, bang. Ini ulah tingkahnya Korea lagi, bang. Makanya ketika investasi Korea ini datang, sekarang jangan mau, bang. Karena apa, bang? Saya sendiri sudah melakukan hal seperti apa di orang Korea ini? Ketika kami diberikan proyek, bang. Harga itu minus, bang. Jadi seolah-olah apa? Biarlah. Kalau kamu sudah nggak mampu, saya mundur. Ada asumsi seperti itu? Bukan ada, bang. Memang sudah ada, bang. Jadi di pasang harga sangat minus? Harga itu minus, bang. Dan semua subkorn-subkorn itu, semua didatangkan dari Korea, bang. Iya, lah. Oke, selamat sore. Salam sejahtera, sahabat Nugas TV, dimanapun Anda berada. Seolah hari ini di outdoor Nugas TV tentunya hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024. Berbeda dan asing, ya. Luar biasa, narasumber kita jarang ya, wadon, serikandi dari kaum perempuan, ya. Beliau aktivis, cukup dikenal di tingkat nasional. Dan Nugas TV kemarin mengikuti aksi daripada teman-teman masyarakat Cilegon Menggugat ke PT Krakato Pusko. Dan salah satu dari beberapa orang orasi, Ibu ini adalah salah satunya. Dan kita coba mencari kontak-kontaknya, kontaknya, dan kemudian kita komunikasi dan bersedia hari ini. Kita sambut, Ibu Toibah. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ibu Haja, ya. Amin. Ibu, kita santai, ya, Bu? Santai saja. Tentunya, karena waktu berjalan, silakan menyapa sahabat Nugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nugas TV. Dimanapun Anda berada, salam santun dari kami, Wadon Cilegon, yang selalu menggaung, tetap semangat memperjuangkan hak-hak daripada warga kota Cilegon. Supaya hidupnya sejahtera, dan supaya makmur, dan kepada seluruh aktivis kota Cilegon, jangan bosan-bosan selalu memperjuangkan rakyat Cilegon. Karena Cilegon ini salah satu kota terkecil, tetapi cukup luar biasa. Bahkan investor asing itu berbondong-bondong mencari kesempatan menginvestkan cuan-cuannya di negeri bumi Cilegon ini dengan nilai triliunan. Maka jangan salah kalau orang Cilegon itu bodoh dan hidupnya tidak sampai sejahtera. Oke, artinya pandangan ibu masyarakat Cilegon sejauh ini belum sejahtera? Belum, menurut saya. Dimana tugas pemerintah? Nanti ibu, nanti dijawab. Oke, ibu, saya manggil supaya asik Teteh lah ya. Oke, siap, 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 siap. Teteh Sohiba, dikenal sebagai singabat, betina untuk aktivis dari Banten, ya. Serikat di Banten, khususnya di kota Cilegon. Bagaimana pandangan Teteh terhadap iklim investasi di kota Cilegon? Tadi saya dibuka sedikit tadi. Ya, untuk investasi di kota Cilegon ini banyak penyimpangan-penyimpangan, Bang. Sangat disayangkan. Jadi, yang saya jengkelkan juga terhadap pemerintahnya dulu. Kenapa sih ketika investasi itu datang, ya kan, mereka hanya asik ngobrol berdua saja, bahkan masyarakat itu hanya mengatasnamakan saja, ya kan, diatasnamakan saja. Mas Sabu, dia kan kepala daerah, ketika datang investor, dia bilang, saya atasnamakan saja, Bu. Betul. Tapi kan minimal disampaikan dong ke masyarakat. Mau saya seperti itu, Bang. Jangan sampai mengatasnamakan masyarakat Cilegon, tetapi orang Cilegonnya tidak sejahtera. Ini yang sangat saya sayangkan. Makanya kami sebagai aktivis Wadon Cilegon, yang selalu prihatin dengan keberadaan anak-anak kami di kota Cilegon, khususnya anak-anak mahasiswa yang memang cukup luar biasa, mereka semangat, juang untuk mengabdikan dirinya kepada bumi pertiwinya. Supaya apa? Supaya kita ini jangan dikuasai oleh orang luar. Kenapa sih kami ini putra daerah yang memang betul-betul siap, ya kan, siap untuk mengabdikan dirinya ke negeri tercinta. Justru kita itu tersingkirkan. Itu, Bang. Jadi, menurut Teteh, aktivis anak-anak kita atau adik-adik kita mahasiswa di Cilegon ini cukup bagus. Cukup bagus kalau menurut saya. Teteh silaku aktivis senior, ya? Ya, siap. Karena begini, Bang, menurut saya aktivis anak-anak Cilegon ini cukup luar biasa keberaniannya, ya kan. Terus ajang-ajang event pendidikannya juga tidak meragukan, tidak memalukan. Terus emak-emaknya juga semangat untuk mendidik anak-anaknya. Termasuk saya, Bang, walaupun istilahnya kami ekonominya terbatas, tapi kalau untuk memperjuangkan hak pendidikan anak itu nomor satu, Bang. Supaya apa? Kita tahu sebagai orang tua bahwa Cilegon ini luar biasa gitu, Bang. Dari mulai proyek ecek-ecek sampai proyek tingkat internasional pun ada di sini, Bang. Betul nggak, Bang? Benar-benar. Alangkah bodohnya anak-anak kami kalau istilahnya semua ketinggalan, Bang. Makanya sangat disayangkan ada suatu persoahan yang berani-beraninya mendirikan sebuah sekolah, sekolah apa, baja, kok di luar daripada Cilegon. Nanti, nanti mulai-mulai patah. Teteh, kita kembali kepada hari Jumat yang lalu ya, tepatnya tanggal A16, sehari langsung ada hari kemerdekaan. Teteh, berserta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis tadi teman-teman dari mahasiswa, dan juga ada yang beberapa yang kita pantau, aktivis yang senior juga. Melakukan aksi masyarakat Cilegon mengugat di PT Krakatoposko. Sebenarnya ada apa sih, Bu, Teteh melihat dari pribadi Teteh perusahaan ini, Bu? Salah satu, inilah, kebobrokan investasi yang ada di kota Cilegon, yang berani-beraninya menipu daya orang Cilegon. Menipu daya. Ya kan, benar nggak? Artinya begini, kenapa sih justru kita harus tunduk kepada mereka? Padahal kami ini asli orang pribumi, dan betul-betul mempunyai tanah yang cukup mereka handalkan. Artinya, hari-harinya ditanam di sini? Betul. Sekarang mereka datang dengan seenaknya dewe, tanpa menggitui aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang kota Cilegon. Ya kan? Terutama masalah investasi perekonomian ya, Bang. Kenapa sih, POSKO berani-beraninya mengambil alih semua? Justru kami ini, selaku orang Cilegon, hanya jadi penonton, Bang. Dan yang paling kecewanya, di Amdal tahun 2011, itu mereka abaikan, Bang. Yang seharusnya izin IMB juga dibekukan. Kenapa justru IMB belum diterbitkan, Amdal pun belum ada izin, pembangunan sudah menggaung. Dan yang keduanya yang lebih fatal, Bang. Kami ini warga Cilegon dibohongi, Bang. Bohonginya gimana? Nah, ini beraninya investasi ke kota kami, ke negara kami. Negara loh urusannya ini. Tapi semua mereka ambil alih, Bang. Mulai dari penanaman modal, semua didatangkan dari Korea. Orang Korea semua yang mengatur semua investasinya. Sementara kami apa? Diberi apa? Sampai boleh dikatakan, sehal sendal jepit aja, kalau bisa, mereka yang datangkan dari Korea. Apalagi terkutip, terlalu baik masyarakat Cilegon. Nah, itu dia, Bang. Karena terlalu terbuai. Akhirnya kitanya kebablasan, Bang. Siapa yang membablaskan itu? Yaitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan masyarakat Cilegon, tapi di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Ini, Bang, susahnya. Dan yang kedua, Bang, jangan salah. Mereka itu tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang Cilegon. Semua diambil alih, mulai direksi dan sebagainya. Itu tidak ada orang Cilegonnya, Bang. Di luar dari kota Cilegon. Sementara ada kejadian apapun, yang rugi siapa, Bang? Kami ini asli pribumi, Bang. Makanya kenapa saya memberanikan diri, jika pemerintah ataupun ada sebagian kelompok yang melindungi rakyat Korea, berarti kita siap perang. Gitu, Bang. Karena apa? Sudah jelas dalam Undang-Undang 1945, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilannya. Mana rasa kemanusiaan? Mana keadilannya? Sepakat gak, Bang? Ya, sepakat. Artinya yang kita pantau, yang kita dapat terima, ada tujuh poin tuntutan ya. Betul. Tadi Ibu saya sebutkan tadi, soal amdal, soal yang tadi ya, pajak. Pajak, betul. Mungkin itu juga sudah masyarakat luas. Korporasi itu, kita sangat lantang sekali. Memang sudah kemarahan itu sudah dipuncak atau seperti apa? Dan bahkan informasi kami mencari ada yang luka. Betul, betul, Bang. Nah, salah satunya itu, Bang. Kenapa sampai saya meluap kemarahan saya? Satu, ketika anak negeri kami ini berjuang, demi keadilan, ya kan? Kok berani-beraninya dilukai? Seharusnya mereka itu mengayomi dan melindungi. Betul, Bang? Bukan justru mereka yang dibabi buta. Tidak bisa, Bang. Mereka itu anak-anak negeri penerus bangsa kita. Satu nyawa berharga, loh, Bang. Itu tuntutan kami. Dan yang kedua, sudah jelas, KS Posko ini, melanggar aturan yang sudah ada. Baik pajak, IMB, dan sebagainya. Semua mereka legalitaskan. Mesin bekas. Bahkan yang lebih fatahnya, mesin bekas saja didatangkan dari Korea. Tapi alasannya baru. Nah, apa itu alasannya, Bang? Tidak, mesinnya itu baru. Ternyata bekas itu informasi yang kita dapat. Betul, Bang. Yang lebih gelunjaknya itu, kok mesin bekas gitu, Bang? Kalau baru mungkin orang Cilegon juga OI, ya. Karena orang Cilegon tidak bisa beli, kali ya, Bang. Nah, ini kan di KS saja, Bang. Yang seharusnya memang investasi itu datangnya ke KS. Kita dulu bangga loh, Bang. Punya PT Krakatau Steel Baja, yang terhebat di Asia. Itu kebanggaan salah satu negeri kita, Bang. Orang Indonesia. Ada bisikan yang sama, Bang. Kita dengar, waktu Krakatau Steel itu menghasilkan 2 ribu ton. Betul. Dapat menguntungkan adalah dampak positif ke masyarakat Cilegon. Sedangkan Krakatau Posko dikatanya ada 3 ribu ton, tapi tidak ada. Apa tanggapan? Informasinya itu benar, kan? Nah, justru itu, Bang. Itulah yang bikin kemarahan kami. Kami-kami ini yang memperjuangkan mereka, istilahnya yang memberikan welcome orang Cilegon, kan? Supaya apa? Yuk kita sama-sama berjuang, kita sama-sama menikmati. Dan pada kenyataannya, pakainya apa? Kita yang dirugikan. Mereka ongkang-ongkang, mencari keuntungan di negeri kita. Bawa duit, coba, Bang, di bandara, sekian koper, sekian kontainer, apa enggak ngeruja, Bang? Wajar kalau kami ini masyarakat Cilegon. Ini baru masyarakat Cilegon, Bang. Kalau urusannya nasional, berarti seluruh Indonesia, dong. Kita itu tersakiti oleh Korea, Bang. Oknum, ya? Oknum, Korea. Bangsat itu, Bang. Oke, PT. Salah visi daripada PT. Krakata Posko adalah menjadi pabrik baja terpadu paling kompetitif untuk mempersembahkan kebanggaan bagi Indonesia. Sebagai wadon masyarakat Cilegon, ada rasa bangga enggak adanya PT. Krakata Posko? Kalau tidak ada, artinya berbeda dengan visinya. Maaf, kalau memang disebut kami bangga mempunyai Krakata Posko, saya bilang tidak. Justru ini merugikan. Merugikan rakyat Cilegon. Jangankan mereka mau memberikan fasilitas untuk warga Cilegon, uang pajak aja ditilep, enggak bayar. Dimana untuk mengangkat kesejahteraan orang Cilegon? Betul enggak, Bang? Sudah itu banyak kerugiannya, Bang. Salah satunya kebanjiran kemana-mana, Bang. Itu akibat dampak? Dampak daripada Amdal tadi. Jadi ada satu lingkungan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Krakata Posko ketika hujan, dia kena dampaknya. Saya kira gitu kan? Betul, Bang. Apalagi itu Kelurahan Gubang Sari dengan Kelurahan... Kemarin Gubang Sari Betul. Salah satunya Gubang Sari dengan Kelurahan... Apa ini? Di antaranya dua itulah. Yang selalu setiap tahunnya, Bang. Setiap tahun itu pasti kebanjiran. Betul. Di usim penghujan. Jadi mana sih istilahnya dampak kesejahteraan dari KS Mus itu? Kalau saya, Tete, Masa rakyat Cilegon terlalu baik. Ketika banjir, didatangin, didatangin, dikasih hanya sembaku, sudah selesai. Terlalu baik, Bang. Jadi gini, Bang. Karena... Karena... Awal daripada kepala daerahnya yang terlalu baik, akhirnya kan... Kalau orang Cilegon itu setahu saya. Kalau kepemimpinannya itu bisa dituruti Yomongo. Tapi ketika... Memang itu harus... Dilawan. Kenapa tidak? Gitu loh, Bang. Nah, makanya... Ini masyarakat Kota Cilegon ini terbangun dari... Siumannya. Kalau kata orang dulu... Macan tidur dibangunin. Akhirnya menggaungkan kemana-mana. Jadi saya mohon kepada... Seluruh... Lapisan masyarakat Kota Cilegon. Jangan terlena dan terbuai dengan rayuan. Ya. Dan keduanya... Ketika ada investor... Asing datang itu... Dudukkan bersama. MOU dengan sekuat-kuatnya. Jangan sampai kita itu dijadikan... Tameng saja. Tapi... Jadikanlah ikon Cilegon itu... Benar-benar orang-orang yang bermartabat. Pada intinya... Masyarakat Cilegon tidak anti sama... Investasi. Investasi tidak anti ya? Tidak. Siapapun. Mereka kita berjalan dengan... Salih menguntungkan. Betul. Tadi itu bicara misi... Tentunya tidak ada kebanggaan... Hadirnya PT Krakatau Posko. Saya coba membaca misinya. Misi daripada PT Krakatau Posko... Memberikan... Kontribusi untuk... Perekonomian Indonesia... Melalui sinergi... Dalam menyediakan produk... Bajai yang kompetitif. Tanggapan itu. Kalau memang PT Krakatau Posko berbicara... Bangga dengan pabrik bajanya... Dari mana bangganya bang? Setahu saya. PT Krakatau Posko belum pernah memberikan... Dampak yang luar biasa... Bagi rakyat Indonesia. Rakyat loh ya. Berbicaranya seluruh Indonesia. Karena mereka katakan ini bajak Indonesia terhebat. Faktanya mana bang? Belum ada bang. Justru... Adanya don... Pabrik bajanya ini... Setelah KS Posko sadir. Dulu jamannya PT Krakatau Setil bang. Jangan salah. Itu satu ikon kebanggaan kota Cilegon. Bahkan dunia bang mengakui... Bajat terhebat itu adalah di Cilegon. Begitu bang. Oke lanjut bang. Ya. Jadi... Saya harap kepada seluruh adik-adik... Aktivis... Mahasiswa... Jangan terbuai dengan janji-janji manis. Baik dari pihak perusahaan maupun... Pihak yang tidak bertanggung jawab. Artinya dalam kepemerintahan siapapun. Kalau belum ada MOU yang tertera. Karena... Cilegon itu terlalu terlena. Hanya diberikan janji-janji... Ujung-ujungnya bohong. Oke. Itu bang. Teteh, kalau tidak salah... Malah ini sudah... Mekemuka di media sosial itu... Kurang lebih satu bulan. Aksi yang dilakukan... Adik-adik daripada mahasiswa... Dan juga aktivis. Termaksud yang hari Jumat... Tanggal 16 Agustus itu... Aksi kemerdekaan. Yang disebut aksi kemerdekaan. Masyarakat Cilegon menggugat. Bagaimana tanggapan daripada gedung rakyat DPRD Cilegon... Terkait adanya aksi masyarakat Cilegon ini menggugat? Ya. Terkait anggota DPRD, saya bilang... Kalau misalkan... Wakil rakyat ini tidak memberikan fasilitas... Untuk rakyat Cilegon... Dan memanggil pihak-pihak yang terkait... Bubarkan saja DPRD. Tidak ada gunanya. Betul nggak? Untuk apa jadi wakil rakyat? Kalau rakyat hanya dibohongi dan dinabobohkan saja? Dimana kinerja mereka untuk rakyat? Saya rasa saya sering berulang-ulang kepada anggota DPRD. Ketika ada kegaduhan tentang investasi, investor dari luar... Hayuk kita duduk bersama. Supaya apa? Kesejahteraan rakyat Cilegon ini terangkat. Preekonomian kota Cilegon ini membaik... Dan mengurangi pengangguran-pengangguran di kota Cilegon. Kenapa Cilegon ini kota sepit? Industrinya luar biasa. Dan rakyatnya juga nggak seberapa banyak, Bang. Kalau diambil dari setiap perkelurahan... 50 orang, 50 orang... Setiap perusahaan beres, Toh. Ini mana? Justru yang malah tambah membengkak pengangguran-pengangguran. Oke, luar biasa. Artinya pihak wakil rakyat kurang respon ya? Itu poinnya? Selama ini belum ada respon. Bagaimana dengan eskutip pihak pemerintah daerah? Wali kota jajarannya? Ya. Untuk sudah sampaikan kepada Bapak Wali kota... ...Kelalui Pak Mumu, Pak Haji Mumu... ...ada tanggapan baik. Mungkin dalam beberapa waktu nanti... ...Pak Wali kota mengadakan pertemuan dari pihak perusahaan. Oke, luar biasa. Nah, inilah bukan berarti kami membanggakan Wali kota. Siapapun Wali kotanya, kami tidak pantang. Yang penting ketika rakyat butuh, ayo kita kerja bersama. Tapi kita harus memaklumi dengan kesembukan hari kemerdekaan juga... ...kita dapat info dari Teteh bahwa... ...tidak pemerintah hal ini, Wali kota Cilegon... ...akan segera ke depan ini... ...mengadakan pertemuan antara pihak yang berkaitan. Kira-kira gitu ya, Teteh. Jadi gini Bang, permintaan dari rakyat Cilegon... ...tolong dudukan bersama kami dengan rakyat Koreaknya. Dengan orang Koreaknya. Saya tidak butuh dengan orang sendiri. Tapi orang Oknum Korea yang di PT. Kerajaan Teposko ya? Betul, betul. Kita ingin duduk bersama dengan pihak Oknum Koreaknya. Duduk bersama. Saya tidak mau ketika kami ini mendatangkan... ...justru kami ini dibenturkan dengan sesama orang Indonesia. ...perihal terkait banyaknya industri. Kita sepakat. Kami sebagai media sering menyerotin terkait banyaknya pengangguran. Tidak sebanding dengan banyaknya industri yang ada. Selaku Teteh sebagai masyarakat Cilegon, sebagai Wadon, sebagai aktivis. Ketika nanti di PT. Kerajaan Teposko ini ada solusi. Tentunya dugaan kita sebagai kontrol sosial media. Masih ada industri-industri yang diduga seperti PT. Kerajaan Teposko. Pendapat saya gini, Bang. Pokoknya siapa saja yang menginvestkan ke Kota Cilegon, utamanya pihak asing, duduk bersama dulu. Bikin MOU dengan masyarakat Kota Cilegon. Bukan dengan pemerintah saja, tapi dengan masyarakatnya. Seperti apa MOU-nya? Jangan ketika mereka datang, iming-iming dan sebagainya. Contoh salah satu, Bang, sekarang. Keduanya, PT. Loti Cemikal Indonesia. Banyak kejanggalan-kejanggalan, Bang. Ini ulah tingkahnya Korea lagi, Bang. Makanya ketika investasi Korea ini datang, sekarang jangan mau, Bang. Karena apa, Bang? Saya sendiri sudah melakukan hal seperti apa di orang Korea ini? Ketika kami diberikan proyek, Bang. Harga itu minus, Bang. Jadi seolah-olah apa, biarlah, kalau kamu sudah nggak mampu kita mundur, saya mundur. Ada asumsi seperti itu? Bukan ada, Bang. Memang sudah ada, Bang. Jadi di pasang harga itu minus, Bang. Dan semua subkon-subkon itu, semua didatangkan dari Korea, Bang. Artinya ketika kamu mau kerja, bahasa sederhana ini, dikasih pekerjaan, tapi dihitung-hitung pengusaha lokal, minus. Minus, Bang. Nah, balik kanan tuh. Ya. Kemudian datanglah dari negara mereka. Nah, itu, Bang. Itulah kelicikannya. Jadi gini, Bang. Makanya saya bilang, saya itu pengen duduk bersama ketika proyek itu berdiri di kota Cilgon, yang jadi manajemen direksinya itu jangan orang Koreanya. Kan, ingat nggak, Bang? Sejarah mencatat Presiden Sungharta waktu itu. Boleh rakyat asing menginvestkan ke negara kita. Tetapi tidak boleh rakyat asing mengatur manajemen perusahaan yang mereka dirikan. Oh, itu ada perintah ya? Udah ada pesan? Dulu itu Presiden Soeharto sering bilang, Bang. Kita itu bukan negara bodoh dan kita itu bukan negara terjajah. Dijajah. Makanya jangan mau dijajah lagi. Ini sudah dijajah perekonomian, Bang. Oke. Lalu harapan Teteh ketika nanti ada pertemuan itu, apa harapan kepada pemerintah? Harapan saya kepada pemerintah, welcome saja dengan masyarakat. Supaya masyarakat ini jangan menikmati dampak daripada PT tersebut, ya, Bang. Salah satunya dampak kebanjiran, pengurangan tenaga kerja, pengangguran yang merajalela, kemiskinan meningkat. Ya, artinya kita ini punya ladang yang cukup luas dan cukup luar biasa. Biasa, ininya apa, kemanfaatannya. Kenapa sih justru kita ini menanggung beban penderitaan? Yang seharusnya kita itu happy-happy, ya kan? Kenapa dulu jamannya ladang ini masih terbentang sawah meluas? Kita itu hidupnya subur makmur, tampak menggaungkan jerit tangis, pengangguran, dan sebagainya. Tetapi ketika katanya diberikan fasilitas supaya kita itu nggak usah bercocok tamenam dan sebagainya. Kita itu hidup ongkang-ongkang menerima kenikmatan dari hasil industri. Tetapi justru terbalik, Bang. Jadi ini sangat disayangkan kepada pemerintah kota Cilegon. Yang menduduki kedudukan tertinggi di kota Cilegon. Berpikir jernih. Ingat perjuangan orang dulu. Karena ada semboyan, Bang. Mangan orang, mangan ngumpul. Artinya apa? Walaupun kita ini istilahnya dapat berkat sedikit. Kalau sama-sama ngumpul, sama-sama menikmati, berkabar. Ya, saya setuju sama Teteh. Kota Cilegon adalah pesisir. Betul. Artinya nelayan juga kalau dikelola dengan baik, pasti hidupnya juga sejahtera. Ini, Bang. Tapi ini faktanya saat ini, pesisir kota Cilegon saat ini sudah berdiri dengan industri-industri. Kasih tanggapan, Bang. Siap, Bang. Jadi gini, Bang. Kita dengan nenek moyang kita itu sudah diberikan fasilitas luar biasa. 100 meter dari bibir pantai itu adalah milik rakyat, Bang. Betul nggak? Rakyatnya siapa, Bang? Kami-kami yang ada di pesisir kota Cilegon. Nah, kenapa sekarang secara tiba-tiba kami direnggut dan direbut oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, yang betul-betul amdanya juga belum di... Kita pertanyakan lah ya. Nah, masih dipertanyakan, justru sudah terbangun ini, nah, sekarang yang dimatikan siapa? Kami-kami rakyat nelayan, Bang. Lihat, Bang, salah satu contoh di nelayan Tanjung Penny. Iya. Sekarang, Bang, mau nelayan aja susah. Yang seharusnya... Bukan, bukan masalah dijepit, Bang. Jadi, sudah dirusak iklim nelayannya. Jadi, ikan juga nggak bakal datang juga? Tidak ada, Bang. Bahkan, buat naro... Itu, Bang. Sampan, perahu. Sampan, perahu aja, itu udah rata, Bang, dengan pasir, Bang. Iya, iya. Penyedotan pasir. Akhirnya apa? Setiap mau nelayan, nelayan mau... Mau nelayan, dorong dulu nih, Bang. Dari sekian 100 meter nih. Karena nggak ada air, Bang. Airnya kesedot. Sama adanya jetty. Pertanyaan kita, bapak-bapak nelayan ini kemana mengadu? Nah, justru itu, Bang, kami dengan nelayan dan pedagang. Waktu kemarin itu orasi, Bang. Kami itu menjerit, Bang. Artinya apa? Kami ini tidak mau diterlantarkan. Karena memang judulnya itu bukan punya perusahaan. Punya nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu dulu penelayan. Nelayan, Bang. Luar biasa. Artinya, tentunya masih banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat. Untuk khususnya kota Celogon ya, Cete ya? Iya. Jadi, saya mohon kepada pihak pemerintah. Kaji ulang tentang adanya amdal perusahaan-perusahaan yang ada di kota Celogon. Yang keduanya. Ketika memberikan fasilitas tentang kelautan. Lihat dampak daripada iklim kelautannya. Apakah merugikan rakyat nelayan? Apakah merugikan potensi kegaduhan-kegaduhan yang terjadi? Misalkan kebanjiran dan sebagainya. Itu harus dipikirkan, Bang. Karena dengan bagaimanapun, semua itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan pemerintah. Tapi kita semua, Bang. Jangan mereka yang diuntungkan, kita yang dirugikan. Ini, Bang. Salah satunya, tolong pikirkan. Terutama, masalah investor yang dari Korea. Karena Pak Celogon ini hampir 75% dikuasai oleh Korea, Bang. Lama-lama kita ini terjajah, Bang. Apa mau kita terjajah? Tidak mau, Bang. Kami siap pasang badan, Bang. Sudah kutip, kan sudah dijajah sekarang. Betul. Nah, makanya, dengan adanya seperti ini, kapan lagi kita mau bergerak? Oke, artinya melalui aksi Celogon menggugat inilah, pintu awal. Mudah-mudahan ke depan ini, ada seberkas harapan lah. Harapan kepada masyarakat Celogon ya. Jadi, mohon izin kepada seluruh masyarakat kota Celogon, yuk kita bersatu, supaya pemerintah juga melihat. Supaya kita juga menegur pemerintah. Supaya kita juga mengingatkan pemerintah bagaimana sulitnya rakyat Celogon mencari keadilan. Dan yang kedua, jangan sampai mengatasnamakan rakyat, tetapi dijadikan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Akhirnya rakyat yang dirugikan. Nah, yang ketiganya, kalau memberikan investasi kepada rakyat asing, tolong dikaji ulang. Jangan terlalu banyak perusahaan kimia. Kita itu secara pelahan, kita itu dimatikan oleh produksi kimia. Saat itu dari keliling kimia. Iya, betul. Makanya itu, kalau bisa, kalau bisa, dikurangi. Oke, luar biasa. Tadi yang Tete jawab itu sebenarnya itu pertanyaan saya. Tapi Tete sudah bisa menebak pertanyaan berikutnya, pesan-pesan kepada pemerintah. Oke, mungkin tim bisa menunjukkan foto. Saya minta pendapat terkait foto ini. Apa itu? Waduh. Aktifis senesional juga? Iya. Apa tanggapan Tete? Sosok beliau? Beliau ini, Inang ini. Kalau saya bilang, Inang. Opung, Inang. Inang ini pernah berpesan kepada saya. Bu Toibah, kita sebagai perempuan yang bisa menyuarakan lantang, yang berani menggadaikan nyawanya demi negeri ini. Kalau kitanya diam, berarti harga diri wanita Indonesia itu murah. Tetapi ketika ada power di atas sana, di meja singgah sana, maka wanita Indonesia itu mahal harganya. Setuju. Karena apa? Setuju. Negara itu tergantung wanitanya. Karena ibu kota itu tidak ada bapak kota, adanya ibu kota. Betul nggak? Dan ada yang paling bagus lagi. Negara itu, wanita itu adalah tiang negara. Kalau tiangnya itu robo, pasti semua robo. Dan itulah perempuan. Dan itulah perempuan. Dan perempuan itu bukan dijadikan kepemimpinan, tapi pendampingan. Pendampingan. Karena... Supaya jangan melancang kemana-mana. Sudah banyak terjadi, Bang. Di jamannya Soeharto ketika Butin meninggal, kolek. Nah, makanya kami sebagai... Ada contoh-contohnya ya? Kami sebagai Inang-Inang Indonesia. Mak-mak. Mak-mak Indonesia. Menyerukan kepada wanita-wanita Indonesia. Kuatkan barisan. Berikan semangat kepada seluruh para pejuang. Dan para aktivis. Supaya Indonesia itu... Berdiri tegak di atas keberaniannya. Oke. Irna Huta Barat. Siap. Itu pandangan tetes ke ibu Irna Huta Barat. Oke, yang berikutnya. Dengan adanya Bapak Haji Mumu, sebagai... Orang nomor satu ulama yang dirasakan oleh orang Cilegon, memang benar-benar memberikan fasilitas terbaik untuk masyarakat. Utamanya untuk generasi mudanya, Bang. Saya sangat setuju dengan Bapak Haji Mumu, ketika kemerdekaan rakyat Cilegon itu direnggut oleh orang asing, kenapa kita harus berdiam diri? Sudah jelas bahwa kita ini adalah negara yang menyatakan diri, negara ini bukan milik pemerintah, tapi milik rakyat. Kenapa kita harus berdiam diri ketika negara kita itu tercabik-cabik? Di mana letak keadilannya? Maka Bapak Haji Mumu, berpesan kepada kami-kami, selaku emak-emak, ataupun selaku aktivis, jika berjuang jangan tanggung, jangan separuh-separuh, kalau mau mati, mati sekalian. Wow, dengan Haji, Kiyai Haji, Bapak Haji, Bapak Haji, Bapak Haji, luar biasa. Dengan kalimat Bujahidinnya itu, visabililah ayo. Ayo. Kita berangkat dengan visabililahnya, gadahkan semua jiwa dan raganya demi tegaknya keadilan di kota Cilegon. Salam sehat selalu, Kang Haji. Siap. Dibutuhkan sosok-sosok seperti ini, Tete ya? Oh, betul. Sangat mengaspirasi untuk aktivis dan pergerakan aktivis kota Cilegon. Oke. Tete Toibang, untuk closing statement, silakan. Terima kasih kepada Lugas TV yang telah memberikan fasilitas kepada kami selaku aktivis emak-emak kota Cilegon, mewakili nasional. Dan Alhamdulillah dengan adanya Lugas TV, mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia mengetahui adanya ketimpangan-ketimpangan yang ada di kota Cilegon. Utamanya kepada pemerintah Indonesia, supaya jeli dan melihat di mana investor itu kurang ajarnya dan di mana investor itu tidak peduli kepada rakyat kota Cilegon. Dan sekali lagi kepada Bapak Presiden Jokowi, bahwa Bapak telah menyampaikan kepada kami rakyat Cilegon, bila ada ketimpangan-ketimpangan perusahaan yang ada di kota Cilegon, sampaikan dengan Lugas TV, melalui Lugas TV. Saya mohon sekali lagi kepada Bapak Presiden Jokowi. Walaupun tinggal tiga bulan lagi. Betul. Walaupun tinggal tiga bulan lagi, dikaji ulang dan beri teguran sekeras mungkin kepada pihak perusahaan asing, utamanya Korea. Oke, terima kasih Teteh Toibah, aktivis nasional yang luar biasa, mulai tahun 1998 sudah ada pergerakan ya Teteh. Wah, semangat Teteh. Mudah-mudahan nanti muncul wadon-wadon yang luar biasa, khususnya kota Cilegon ini, memperjuangkan misi dan sependapat dengan Teteh Toibah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari PT Lugas Multimedia di Sontara. Untuk inti sehari, saya serahkan kepada Pak Blankon. Ya, baik. Terima kasih Bang Badia Sinaga. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan cimak sama-sama potes sore ini dengan narasumber kita. Semoga semuanya menjadi pencerahan dan inspirasi untuk kita semua. Di sini Pak Blankon menangkap beberapa benang merah. Krakatau Pusko, bukannya lagu pucu-pucu. Masyarakat Cilegon tak anti-investasi. Projek ecek-ecek sampai kelas internasional ada di Cilegon. Penonton bola penuh semangat dan gembira biasanya. Tapi tidak untuk penonton industri di Cilegon. Jadi penonton di daerahnya sendiri. Siapa makan nangka? Siapa kena getahnya? Terakhir, Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Penjajah dan investor pun menghampirimu. Sampai jumpa di session yang akan datang.